PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Mongol di wilayah ini disebut juga negara Ilkanat. Setelah Tolui Han meninggal lalu digantikan puteranya yang bernama Hulegu Han. Hulegu Han memberikan citra yang sangat buruk bagi bangsa Mongol di mata kaum Muslimin kerana ia telah melakukan tindak kejahatan yang keji terhaap umat Muslim secara tidak berperi kemanusiaan. Hulegu Han adalah aktor utama dibalik penyerangan Mongol terhadap kekalifahan Islam Abasyah di Baghdad yang sudah disinggung di atas. Hulegu Han sangat membenci kaum Muslimin, hanya saja pada akhir-akhir hidupnya ia mempercayakan pendidikan putera keduanya yang bernama Taguda kepada seorang pendidik Muslim. Setelah Hulegu Han meninggal dunia ia digantikan oleh putera pertamanya yang bernama Abaqa Han. Abaqa Han ini mewarisi kebencian terhadap umat Muslimin seperti yang dilakukan oleh ayahnya. Sepanjang era Abaqa Han diisi dengan peperangan, di utara berperang melawan bangsa Mongol Utara yang lebih pro ke Islam dan di barat berperang melawan dinasti Mamluk. Akhirnya cahaya Islam datang juga di negara Ilkanat. Setelah Abaqa Han meninggal kemudian dia digantikan oleh adiknya yang bernama Taguda Han yang merupakan anak kedua dari Hulegu Han. Taguda Han sejak kecil dididik oleh pendidik Muslim. Maka ia tumbuh besar dalam naungan Islam bahkan dipanggil dengan nama Ahmad. Taguda adalah Han Mongol pertama di Persia yang masuk Islam. Han Mongol di Persia selanjutnya yang memeluk Islam adalah Azan Han. Pada mulanya Azan Han beragama Buddha tetapi kemudian mengumumkan keislamannya yang kemudian diikuti oleh seluruh dinasti Tolui berserta 70,000 orang Tartai yang turut memeluk Islam. Namun demikian Azan Han terlibat peperangan dengan dinasti Mamluk pelanjut kekalifahan Bani Abasyah yang merupakan kelanjutan peperangan dari para Han sebelumnya yang berakhir dengan kekalahan Azan Han. Setelah Azan Han meninggal dunia ia digantikan oleh saudaranya yang bernama Al-Jaitu Han. Al-Jaitu Han ini awalnya tumbuh besar dalam lingkungan agama Kristen. Namun kemudian ia memeluk Islam. Akan tetapi sangat disayangkan ia menganut sektor Rafidah, Syiah Imamiah dan memaksa rakyatnya menganut sektor tersebut. Al-Jaitu Han, Muhammad Khod Bendeh kemudian digantikan puteranya yang bernama Abu Said. Pada masa Abu Said inilah ajaran Sunni Kembali diajarkan setelah sebelumnya ayahnya mewajibkan aliran Rafidah sebagai satu-satunya ajaran di negara tersebut. Namun setelah itu terjadi kekacauan dan disintegrasi dengan begitu cepatnya karena para pemimpin berpegang pada keyakinan mereka masing-masing sehingga muncullah negara-negara baru. Terima kasih telah menonton!